Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera saudara-saudara serumpun senusantara Sebelum saya melanjut Jawab dulu pertanyaan saya Benar gak prediksi saya? 50% benar Karena yang kurang tepatnya adalah Saya memprediksi bahawa Malaysia turut meraju ke semifinal Rupa-rupanya kandas Tetapi prediksi saya tentang Indonesia tak terbendung lagi Tepat, setepat-tepatnya Apa yang saya prediksi di video sebelumnya Semuanya mengenah Jadi saudara-saudara sekalian Ayo kita simak video ini Untuk mengetahui dan untuk menambah keyakinan kita Bahawa prediksi daripada seorang bukan warga negara Indonesia seperti saya Tepat Dan tidak lebay Karena mungkin orang akan berpikir Kalau orang Indonesia memprediksi timnya sendiri Bisa-bisa orang akan mempersoalkan Katanya ya sudah tentulah dia Dia kan warga Indonesia Jadi pasti dia memenangkan timnya Ini tidak tuan-tuan Ini merupakan opini yang ikhlas Dari saya Oke Jadi saudara-saudara sekalian Seperti saya katakan tadi Satu kata buat tim nasi Indonesia Sudah tidak terbendung lagi Singapura Di semifinal Lewat dua laga kandang-tandang Saya rasa Tidak mempunyai sebarang kekuatan untuk membendung Indonesia Indonesia Sama ada Indonesia mempunyai tim bertahan Atau menyerang habis-habisan Singapura tetap tidak akan berkutik Di semifinal nanti Di final Lawannya bisa-bisa Thailand Ataupun Vietnam Nah Seperti yang terbukti Kenapa saya bilang Indonesia sudah tidak terbendung Karena Indonesia memainkan strategi yang pelbagai Sewaktu melawan Kambodia Strategi Indonesia merupakan strategi 4-5-1 Berhati-hati Tidak mau pemain cedera Dan sekadar menguji Keupayaan lawan Lewat set-piece Makanya kita lihat gol pertama Indonesia Daripada Arianto Adalah lewat sepak pojok Tetapi tetap Menang Dan bisa skor Membawa boli lawan Empat kali Sewaktu menentang Laos Strategi menyerang habis-habisan Menguji ujung tombak Sukses 5 gol Sewaktu laga dengan Vietnam Indonesia bisa bermain open dan menyerang Tetapi Atas arahan Sintayong Yang mau memaksimalkan Ambisi Indonesia untuk mengutip Sekurang-kurangnya satu poin Tanpa mengorbankan poin itu Maka Indonesia sengaja Bermain bertahan dengan Dua lapis lini pertahanan Saya lihat dari Kikam Buaya Dia dapat bola Tapi sengaja tidak mau maju ke depan Pratama Arhan Dia bisa membuat lontaran ke dalam Kalau dia mau Seperti yang lawan Malaysia tadi malam Tapi dia tidak Tidak melakukan lemparan berkenaan Sebaliknya Lemparannya ke belakang Buat strategi bertahan Mengundur-undur waktu Sewaktu lawan Malaysia Indonesia memainkan Sesuatu yang tidak pernah disaksikan Di Asia Tenggara Menggunakan tiga formasi 15 menit pertama Formasinya beda Selepas 20 menit Formasinya beda lagi Di paru masa kedua Berbeza lagi Keberanian Indonesia Untuk tidak memainkan kaptennya Yaitu Iwan Dimas Dalam dua laga terakhir Suatu yang sangat brilian Menurut pendapat saya Jadi Indonesia sudah tidak Tertahankan lagi Dari segi teknis Nah Di video saya ini Saya akan membahagikannya Kepada tiga Pertama teknis Kedua Hal-hal yang bersangkutan Yang mungkin tidak ada Kena mengenanya dengan Sepak bola secara langsung Tapi sepak bola juga Yang ketiga adalah Kita ulas kekuatannya Di mana Faktanya yang mendukung Ulasan saya Bahawa Indonesia tidak terbendung lagi Nah kita lihat faktanya dulu ya Kita lihat dari segi Struktur Pasukan itu Pertama pelatih Sintayong luar biasa Kalau Jermania Bisa tunduk Di ajang piala dunia Di laga pemungkas Laga yang Jerman Harus menang Boleh kalah Sama Korsil Merupakan underdog Maka saya rasa Di Asia Tenggara Sekedar Park Hang Seo Itu tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Untuk sebuah tim Mengalahkan rivalnya Musuh Bubu Yotanya sampai 4-1 Itu bukan merupakan Hal yang mudah Malaysia terkenal dengan Sebuah pasukan bermental kuat Tapi malam tadi Untuk pertama kali Dalam sejarah Sepak bola Indonesia Sepanyol yang saya menonton Timnas Mental pemain timnas Sangat-sangat luar biasa Nomor satu adalah Mental Kapten Asmawi Bangku Alam Asmawi Bangku Alam ya Luar biasa Begitu ada temannya jatuh Dia langsung merapat Dan men-psycho pemain Malaysia Syafiq Ahmad De Paula Dan semuanya di-psycho Hebat Kemudian penjaga gawang Nadio Walaupun tidak sehebat Kurnia Mega Atau Marcus Harrison Tetapi dari segi Pertimbangan mental Karena penjaga gawang ini Bukan sekadar nangkap bola Dia juga harus bisa Mengoceh Konsentrasi Ujung tombak lawan Jadi itu yang dilakukan oleh Nadio tadi malam Dua player Yang ketiga Ini player nomor satu Yang paling banyak Kontribusinya tadi malam Yaitu Pratama Arhan Bukan sekadar golnya yang cantik Tapi lemparan ke dalamnya Membuat kocar kacir Lini pertahanan Malaysia Jadi Struktur pertahanan Malaysia Jadi takut Begitu Indonesia mendapat Lemparan ke dalam Di lini yang Sudah ke depan Kemudian Pratama Arhan Merupakan seorang pemain Environmental kuat Ya Posisinya Posisi Sepawi Rasid Dia bisa Tiga kali Rise to the occasion Orang bilang Berjaya mengatasi Sepawi Rasid Kemudian Riki Kambuaya Dia seorang Mesin tengah Yang saya rasa Tidak perlulah Kita bahaskan lagi Kontribusinya nanti Saya rasa Nguyen atau Para pemain Thailand Sama ada Teraton Ataupun Terasil Danda sendiri Mungkin akan kalah duel Dengan Riki Kambuaya Dalam semua okasi Ya ini kontribusi mereka Kemudian Witan Sulaiman Tubuh kecil Tapi lariannya Masya Allah Terupas Luar biasa Irfan Jaya Bukan sekadar Dua gol Tetapi Kehadirannya Dari depan Membuat pertahanan Malaysia Tidak mau maju Ikut melaju Faisal Halim Tadi malam Kaku Kaku disitu Junior Elstal Bola lantunan aja Dia takut Karena kecepatan Irfan Jaya Jadi mereka harus Menutup ruang Irfan Jaya Caranya adalah Dengan tidak membiarkan Witan Memberikan dia bola Tapi itu terjadi Kemudian Elkan Bagot Saudara-saudara 6 kaki 5 inci Tidak usah lah Dion Kuls Merupakan pemain tertinggi Atau Junior Elstal Dalam lini Belakang Malaysia Tapi Tidak bisa menahan Sundulan Daripada Elkan Bagot Jadi ini Saudara-saudara Melupakan Faktor Satu persatu Pemainnya Dua faktor terpentingnya Satu saudara Selain mental Adalah Indonesia sudah berjaya Memecahkan badinya Ataupun orang cakap Ini Sesuatu yang memberatkannya Dulu Yaitu masalah Takut bersaing Malam tadi Pecah semua Ya pecah semua Kontribusi utama sekarang adalah Indonesia mengingatkan saya Kepada skuad Spanyol Yang menjadi juara Piala Dunia 2010 Dan menjadi Juara Piala Eropa Euro pada 2008 dan 2012 Mereka terbentuk Daripada Golden Generation Golden Generation Ini merupakan Barisan pemain-pemain muda Yang haus Kejayaan Ramai rumah Kik Tadi malam Lari seolah-olah Pemain Malaysia Tidak wujud Di depan Ya Irianto Walaupun agak berusia Tapi beliau berjaya Memainkan Peranan mental Yang kuat Indonesia sudah Tidak tertahan Dan tidak terbendung lagi Ya Jadi tuan-tuan Satu faktor Yang harus kita ingat Ini faktor Yang paling besar Terutamanya Ialah 2D Doa dan dukungan Peminat-peminat di Indonesia Pendukung-pendukung Sepak bola Timnas Doa dan dukungan Saya tidak pernah melihat Doa dan dukungan Sekuat doa dan dukungan Warga Indonesia Terhadap Timnas mereka Bukan sekadar di Facebook Di Medsos Di Youtube Apa semua Tidak Tapi di mana-mana Saya di Malaysia Saya banyak rekan-rekan Orang Indonesia Mereka mendoakan Dan pada kali ini Saya lihat Saya lihat sendiri secara pribadi Walaupun Indonesia menang telak Tapi netizennya Tidak melecehkan Malaysia Walaupun ini merupakan Satu kemenangan Tunggu-tunggu Terima kasih Ucapan saya Kepada rekan-rekan Indonesia Yang orang bilang Masih mau menggandeng Rekan yang kalah Jadi doa dan dukungan ini Sekarang Doa daya ini Bukan dari warga Indonesia saja Malah kami Di Nusantara Mungkin di Brunei Mungkin di Malaysia ini Mendoakan agar Indonesia Berjaya memecah Dominasi tim-tim Dari Tanah Besar Asia Yaitu Thailand dan Vietnam Kepada Thailand dan Vietnam Ingat Finalnya Laga kandang-tandang Bisa jadi Indonesia Main di tandang nanti Bertahan Seperti yang ditunjukkan Lawan Vietnam Kalau di kandang Awas Melihat larian Dan kontrol bola Tadi malam Jangankan Vietnam dan Thailand Saya rasa Korsel dan Jepang sendiri Pasti kesulitan Selamat Buat Timnas Indonesia Terima kasih Sudah memberikan Persembahan yang baik Dan terima kasih Pada saudara-saudara pendukung Timnas Yang tidak melecehkan Tim kami yang kalah Mudah-mudahan Prediksi saya yang menyatakan 2020 Adalah jelmaan Kepada kejayaan Malaysia Di 2010 Menjadi kenyataan Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh